Terima kasih pemirsa Anda kembali dalam program New Screen. Direktur utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartan Tio, menyatakan akan mengajukan dana talangan kepada pemerintah sebesar 3,5 triliun rupiah. Alokasinya pun akan digunakan untuk kebutuhan perawatan sarana dan prasarana kereta hingga untuk pembiayai pegawai. PT Kereta Api Indonesia menyatakan telah menyampaikan surat permohonan pendanaan kepada Kementerian BUMN atau mengajukan dana talangan sebesar 3,5 triliun rupiah. Direktur utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartan Tio, menegaskan alokasi terbesar dari dana talangan tersebut nantinya sekitar 36 persen atau 1,25 triliun rupiah dari total rencana pengajuan yang akan digunakan untuk pembiayaan pegawai agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Kereta Api berserta grup itu memiliki pegawai sekitar 46 ribu, ya. Induknya sendiri 30 ribu, sementara di anak perusahaan ada 6 anak perusahaan itu sekitar 16 ribu, ya. Nah inilah kami tidak akan mengambil kebijakan PHK dan tidak ada pemotongan gaji, sehingga kami memerlukan likuiditas sekitar 1,1 triliun 250 miliar untuk membiayain pegawai ini. Selain itu, alokasi dana talangan terbesar lainnya akan digunakan untuk perawatan sarana perkereta apian dan peralatan prasarana, termasuk gedung di sepanjang litasan, dengan masing-masing biaya senilai 680 miliar rupiah dan 740 miliar rupiah. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk pembiayaan komponen bahan bakar dan pendukung operasional dengan nilai masing-masing 550 miliar rupiah dan 280 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rikian Wardi untuk IDX. Dari Jakarta, Rikian Wardi untuk IDX.